Intro Satu kegiatan lagi yang menggugah rasa penasaran saya saat berada di Baduy. Berkegiatan melewati aliran sungai, seringkali melihat beberapa orang melewati derasnya air dengan berpegangan pada kayu. Sesekali mereka berenang dan menggiring kayu agar terus berjalan dalam kegiatan yang dikenal dengan ngalun kayu. Fungsi utama sungai bagi masyarakat Baduy bukan hanya untuk bersih-bersih, tapi juga untuk ngalun kayu. Seperti ini nih, ikuti jam saya, Jejak Petualang. Ngalun kayu dilakukan pada pagi hari. Kayu yang datang pagi ini ditepikan dulu karena jarak yang masih terbilang jauh untuk sampai lokasi pemberhentian terakhir. Sehingga harus dilanjutkan keesokan harinya. Jadi emang biasanya kayu-kayu ini dialunkan atau dihanyutkan dari hulu ke hilir dan di setiap bagian-bagian itu sudah ada yang menunggu seperti ini. Kayu-kayu dialun dari hutan warga menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Biasanya sudah ada penerima kayu di pinggir sungai. Jadi, ngalun kayu ini selalu dilakukan bersama-sama. Jadi masyarakat Baduy bergotong-royong untuk mengangkat kayu-kayu ini dari aliran ke daratan untuk nantinya kembali dialunkan. Kayu-kayu ini merupakan jenis albasia atau sengon. Sengon adalah pelopor pohon multiguna yang dapat dibelidayakan secara cepat dan mampu tumbuh di segala kondisi tanah. Bobot kayunya terbilang ringan dan kayunya tidak terlalu keras. Meskipun berbobot cukup ringan, kayu sengon termasuk jenis kayu yang sangat kuat dan awet. Neben sekali mengalun kayu yang dibawah ini sampai 100 meter kubik. Jadi, kebayangkan di sana masih ada banyak lagi muka-mukaan kayu yang masih menuju ke sini. Ini mau dialunin sekarang, Kang? Iya, ke bawah. Oh, langsung nih? Iya. Saya ikut boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Wah, ini ternyata ada yang mau langsung dialunin sekarang, jadi saya mau ikutan ke bawah. Nah, kayu-kayu ini adalah hasil panen dari kebun masyarakat bayu sendiri. Dan biasanya kalau dipotong begini, berarti sudah mau dimanfaatkan, entah untuk membangun rumah, lumbung, atau sebagai kayu bakar. Bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar hutan, keberadaan hutan dengan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kelangsungan hidup. Nah, halun ini sendiri artinya adalah menghanyutkan. Jadi kita menghanyutkan kayu lewat sungai, karena biasanya yang dihanyutkan ini ada banyak sekali. Jadi kalau harus dibawa lewat darat, itu butuh nangga yang besar sekali pastinya. Meski sudah terbiasa dalam menghanyutkan kayu, masyarakat tetap harus hati-hati agar tidak hanyut dalam derasnya sungai. Kan memang menyusuri sepanjang sungai, jadi tidak semuanya sungai itu bisa kita untuk menapak. Kayak yang saat ini saya berada di sungai dengan kedalaman lebih 3 meter. Jadi saat di kedalaman seperti ini, kita harus ikut saja menyusuri sungai ini dengan bantuan kayu. Kita ikut mengapung. Ini memang karena jaraknya panjang, biasanya di tengah-tengah kita beristirahat seperti ini. Tapi yang saya rasakan kalau kita beristirahat seperti ini, malah badan terasa dingin. Dan ini di depan, ternyata lebih dalam lagi, lebih dari 5 meter. Dan juga arusnya lebih kuat lagi, jadi kita harus berpegangan dengan kayu sekuat-kuatnya. Nah karena di bagian ini, arusnya sangat beras, jadi kita alunkan kayunya duluan, lalu kita lewat jalan yang lebih aman untuk dilewati. Mengalun kayu melewati sungai lebih efisien dibandingkan melewati darat. Jika jumlah kayu terbilang banyak, proses ngalun kayu ini bisa menghabiskan waktu berhari-hari untuk sampai tujuan. Kayu yang sudah sampai nantinya ditunggu sampai kering terlebih dahulu sebelum diangkut keluar. Karena jenis kayu ini mudah lapuk jika terkena air. Tapi jika digunakan sendiri, masyarakat Badui sengaja merendam kayu selama beberapa hari karena dipercaya dapat membuat kayu menjadi lebih kuat. Ini sudah sampai nih, Kang? Iya. Oh, sudah sampai? Sudah di sini. Wah, akhirnya kita sampai juga. Nah, ini kalau sudah begini, biasanya akan dilanjut alun di keesokan harinya. Ikuti jenis saya, jejak Petualang. Masyarakat suku Badui sangat mengenal baik lingkungan di sekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Aktifitas utama masyarakat Badui adalah berladang dan hari ini saya mau ikut serta melakukan kegiatannya. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Dalam praktek berladang dan bertani, suku Badui tidak menggunakan kerbau atau sapi dalam mengelalahan demi menjaga kelestarian alam mereka. Sistem berladang dikerjakan sesuai dengan kepercayaan serta ideologi hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan pada alam. Mereka menanam padi dan tumbuhan lainnya sesuai dengan kontur lereng dan tidak membuat teras siring. Masyarakat di sini biasanya bergotong royong untuk ngoret, baik 4 sampai 10 orang dan biasanya dilakukan pagi atau sore hari. Tanaman kencur ditanam dengan sistem tumpang sari dengan tanaman padihuma maupun sayur mayur lainnya. Spirit bertahan hidup dengan kekuatan sendiri diwujudkan dalam gairah dan etos kerja yang tinggi. Jadi kita membuat lubang itu jaraknya minimal 10 cm karena bibitnya emang cukup besar ya. Nah ini kita mau nanam kencur, tinggal kita masukkan. Kencur merupakan salah satu tanaman obat yang banyak ditanam masyarakat Badui karena ragam manfaatnya. Masyarakat Badui menanam kencur dalam skala besar karena keuntungan yang menjanjikan. Nah ini satu kencur seperti ini biasanya bisa dibagi 2 sampai 3 untuk nanti disebarluaskan kembali. Tinggal kita masukkan ke lubang-lubang yang sudah dibuat. Berladang bersama suku Badui membuat saya terasa lapar dan ingin segera pulang untuk menyantap makanan yang digemari suku Badui. Penantian saya terbayarkan. Sesampainya di rumah, saya sudah ditunggu dengan sajian yang menggugah. Tradisi makan seperti ini memang seringkali dilakukan setelah beraktivitas. Nah jadi ternyata Teteh lagi mau bikin sayur hiris. Dan bahan utamanya sudah pasti si hiris ini. Dan ini kalau dilihat bentuknya mirip sekali dengan kacang kedelai. Ini udah direbus ya Teteh? Boleh dicoba? Boleh ya? Dan rasanya pun mirip sekali dengan kacang kedelai. Ini apa lagi Teteh? Mau langsung dimasukin semua? Di beberapa daerah hiris memiliki nama yang berbeda. Di Jawa dikenal dengan kacang gude atau kacang kayu. Sedang di Bali disebut dengan kekace. Tumbuhan ini tidak begitu populer. Dan belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Seperti jenis kacang-kacangan lainnya. Ini semuanya kalau airnya sudah mendidih bisa langsung dimasukkan. Gimana ayah? Ya masukkan langsung. Langsung semuanya barang-barang? Ini nyajuk dulu. Oh kacangnya dulu. Oh kacangnya dulu. Tidak ketinggalan kita juga pakai honje. Bukan cuma untuk membuat harum masakan. Tapi juga sebagai penyedap. Proses memasaknya terbilang mudah. Hanya dengan merebus, sayur ini siap untuk disantap dengan nasi hangat. Masakannya sudah matang nih. Sudah dikenal, siap dicipin. Mantap. Ini begitu dibuka, kastrolnya langsung aromanya semerbak harum sekali. Ini bikin lapar nih ya. Ayo langsung kita coba ya. Ini benar-benar sayur hiris hangat. Dicampur nasi hangat. Itu mantap sekali rasanya. Ditambah honje-nya itu ya. Bikin masakan tuh semakin sedap. Aromanya jadi harum sekali. Tak hanya memiliki rasa yang enak dan gurih. Hiris juga mengandung nutrisi penting yang baik untuk kesehatan. Seperti vitamin B, karbohidrat, zat besi, fosfor, hingga vitamin C. Sayur hiris ini termasuk masakan spesial. Jadi kalau lagi ada hajatan, wajib banget nih ada masakan ini. Dan saya beruntung banget bisa mengenal lebih dekat Baduy. Lewat tradisinya, lewat budayanya, bahkan lewat masakannya juga ya. Ikuti jejak saya, jejak petualan.